Pertemuan Persib vs Madora United selalu memberikan kesan yang menarik. Kerap kali tersaji drama, emosional hingga tensi tinggi antar pemain. Hai Youtube, selamat datang di channel Kulu-Kulu. Begitu juga pada pertemuan terbaru di putaran kedua Liga 1 musim ini. Sejumlah insiden kontroversi dan momen panas terjadi antar kedua tim ini. Berikut deretan momen kontroversi dan emosional di Laga Persib vs Madora United sepanjang sejarah Liga 1 Indonesia. Simak lesan kami berikut ini ya. Penafti Madora 2017 Dan kita lihat apa yang terjadi. Berbahaya Dregno Kolo. Mencoba cutback di sana masih memasai bola dalam kontak milah di Persib vs Madora. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah sebuah pelanggaran. Oh jelas pelanggaran. Asyik Kusti menunjuk titik putih. Memberikan hukuman pada Persib Bandung adi hari. Ada gangguan dari Dedi dan memang ada kontak di sana. Sangat soft yang ini namun memang jelas. Ada kontak yang tidak terhindarkan ini ya. Yang menjatuhkan Dregno Kolo dan jaga-jaga semior kali ini. Peter Odem Wengi dan kita lihat. Goal! 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 Goal Lazo! Peter Odem Wengi mendapat pundi-pundi golem lalu titik pinati. Offside Air Langga. Sayang sekali tadi ternyata onside. Mungkin tidak diduka oleh para pemain Madura United tadi bahwa Air Langga ternyata tidak dalam posisi offside. Kita akan lihat dalam tayang ulangnya nanti. Bola dihalo keluar dan kita lihat. Ariyano. Memang tidak offside ya. Offside ya. Memang tidak offside. Sayang Air Langga tidak bisa memaksimalkan tandukan tadi ke Gawang dengan sempurna. Tidur! Ya semua memegangi kepala. Goal Maitimo di anulir. Panjau ke depan Gawang. Semua buang kita rapat jadi jarakon Maitimo. Goal! Goal! Dan offside tampas ya kita lihat. Rafa Maitimo. Sepintas menurut saya ini tidak offside ya. Namun menarik untuk melihat angle yang berbeda. Karena saya pikir Rafa berada in line dari last defender Madura United. Sepintas terlihat demikian tadi tanah ya. Oh, touch and go ya kita lihat. Fabiano Rosabeltran sebagai last defender di sana. Saya pikir harusnya tim dalam keadaan menyerang diberikan benefit of a doubt dalam hal ini. Rafa Maitimo harusnya diberikan keuntungan untuk bisa melakukan siapakan ke Gawang dan mencetak gol balasan. Penalti Madura 2018 Beto de Paula, Greg Nocolo, Greg Nocolo! Wasip, nonjutiti, putih. Penalti didapatkan oleh Madura United. Ya, sangat tipis ya. Saya kira tidak terlalu telat. Tapi memang ada upaya dari Dede Natsir untuk mengadang laju dari Greg. Di mana Greg lebih dulu menyentuh bola. Sehingga dia dalam posisi yang menguntungkan sebetulnya sebelum terjatuh. Karena gangguan dari Dede Natsir. Wasip menanggap ini sebagai fall. Ini dia Fabiano Rosabeltrang sudah mencetak satu gol. Kita lihat bagaimana Opa Pilu tadi. Cukup tegang dia menyaksikan. Dan Fabiano Rosabeltrang! Penalti dilepaskan dengan sangat dingin oleh Fabiano Rosabeltrang. Merubah skor menjadi 1-0. Madura United unggul atas versi Bandung di Madura. Tempatnya Ratu Pamelingan Pamekasa. Gol SCN di Anulir. Depan ke depan. Gawang. Masih depan ke depan. Kita lihat. Berbahaya semua. Tendang SCN di Anulir. Goal! Goal! Offside! Kembali offside! Nampaknya Adiani. Apa yang terjadi? Berat-berat-beratnya ulang di Sabtu tadi oleh Fabiano. Yang terjadi seklinik di kotak pinati dari Madura. Ya, Juppe ya. Dalam posisi offside. Ada defleksi di sini. Apakah posisi Juppe cukup mengganggu hairprass? Itu yang harus menjadi pertanyaan bagi Leitzman ketika dia melakukan keputusan mengangkat bendera ya. Penalti Madura 2019 Oh, lepaskan ini Greg Nocolo. Bahaya Pemirsa. Ada yang dikuasai. Diego Asis. Tendul! Apa yang terjadi Pemirsa? Wasid Banduncik tuta atau juga titik putih? Dimana Penalti diberikan kepada Madura United. Ya, bungkus kira-kira? Ya, menurut saya ini keputusan yang cukup berani ya dari Wasid Volorosi. Karena pelanggarannya sebetulnya tidak terlalu meyakinkan untuk menjadikannya sebuah pelanggaran yang layak diganjar Penalti. Penalti dapatkan rempah Dura United. Pemirsa setelah Wasid Volorosi. Menunjuk titik putih. Penalti persip 2019 René kepada Eze. Eze, King Eze. Dan ini kali ini adalah penalti kek. Dari pelanggaran Asep Dua kali sebelumnya melakukan pergerakan yang serupa Dari sektor yang sama. Pertama, ia diving. Kedua, dihalau oleh Jamie. Dan kali ini Dianggap Wasid Bahwa Asep melakukan pelanggaran. Kita melihat Eze, tegang, 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 tegang. Asep, 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 Asep. Asep, 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 Asep. Pelanggaran Asep Apa yang terjadi? Masuk tadi ya kaki-kaki Asep. Dan ini bahaya Bung Minder. Asep sudah kena kartu kuning. Apa yang terjadi kali ini Pemirsa Dimana BK Putra meringis kesakitan. Ya ini bahaya tersebut sekali lagi Dimana Asep Berlian sudah mendapatkan kartu kuning BK Putra meringis kesakitan. Berhutung ya Asep Berlian. Sangat beruntung. Beruntung sekali kalau gak dia akan mandi lebih dikuat. Atau bisa dibandingkan rekan-rekan yang dikusti murah, right? Betul. Goal League Dianulir Bahaya ini! Creepers! Nooo! Asup, 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 asup. Au! Penalti Madura 2022 Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Telah tadi deretan momen kontroversi dan emosional di Laga Persif vs Madura United sepanjang sejarah Liga 1 Indonesia. Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.